Intro Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime Versi lokalisasi dari Mawan Piece Chapter 1037 sudah rilis Dan itu berarti waktunya Mimin untuk menganal Isis dan membreakdown Mawan Piece Chapter 1037 Pada video kali ini akan dikhususkan dalam pembahasan bagian-bagian penting dari Mawan Piece Chapter 1037 Dan jika nakama Opler ingin melihat video reviewnya, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah Mawan Piece Chapter 1037 diawali dengan perayaan festival api yang sebentar lagi akan mencapai klimaksnya Para warga Wano Kuni saat ini sedang menuliskan harapan mereka di atas sebuah lentera yang nantinya akan mereka terbangkan Tujuan para warga Wano Kuni melakukan hal tersebut yaitu agar para leluhur dapat mengabulkan harapan mereka semua Sampai saat ini, mereka masih belum menyadari jika tepat di atas mereka terdapat pulau Onigashima yang sedang melayang Para warga Wano tak dapat melihatnya karena terakhir dikatakan jika langit Wano Kuni sedang tertutup oleh awan Apakah dengan diterbangkannya lentera-lentera harapan tersebut akan menerangi langit ibu kota bunga yang menyebabkan Onigashima akan terlihat? Perang Wano pasti tak akan berakhir sebelum terjadinya kepanikan dan huru-hara dari Warlock alias warga lokal Seperti yang biasa Oda gambarkan di setiap arcnya Seperti contohnya saat Warlock Dressrosa yang gelojotan akibat sangkar burung milik Doflamingo Atau saat para manusia ikan yang ketar ketir saat melihat Noah akan menghancurkan pulau mereka Atau seperti para Skypians yang panik saat melihat Raiguh milik Enel yang akan menghancurkan pulau langit Tanpa kalian sadari, Oda sedang menyiapkan plot twist gilanya Karena yang menyebabkan Onigashima jatuh ke ibu kota bunga adalah Luffy Kok bisa? Pada Mawa One Piece Chapter 1037, mata Kaido memutih setelah terkena tendangan di bagian perutnya oleh Luffy Itu artinya saat ini Kaido sedang tak sadarkan diri Apa yang akan terjadi saat seorang pemakan buah iblis tak sadarkan diri? Efek kekuatan yang dia hasilkan biasanya juga akan ikut menghilang Sembari bertarung melawan Luffy, Kaido membawa pulau Onigashima menggunakan awan panas miliknya Ketika Kaido tak sadarkan diri, otomatis awan panas miliknya akan menghilang dan Boom! Onigashima akan terjun bebas di ibu kota bunga Hal ini sesuai dengan perkataan Yamato pada Mawa One Piece Chapter 1028 Dimana ketika Luffy berhasil mengalahkan Kaido, otomatis Onigashima akan langsung jatuh Karena awan panasnya sudah menghilang Di sisi lain, Momonosuke belum bisa membuat awan panasnya sendiri Dan hanya dapat menarik awan panas milik Kaido saja Sehingga sebentar lagi, warga Wano Kuni akan dibuat ketar-ketir oleh jatuhnya Onigashima Kaido yang kehilangan kesadaran juga terjadi pada Mawa One Piece Chapter 992 Yaitu saat Akal Zayanai menggunakan teknik pamungkas milik Kozuki Oden Dalam upaya untuk membuka kembali bukas luka pada tubuh Kaido Meskipun begitu, Kaido mampu bangkit lagi dan mengalahkan seluruh Akal Zayanai Dan setelahnya, dia terlihat minum sake Tepatnya digambarkan pada Mawa One Piece Chapter 999 Apakah konsep sake yang diminum oleh Kaido sama seperti konsep Luffy Yang memakan daging untuk memulihkan tenaganya? Jika benar seperti itu, maka Kaido akan mendapatkan banyak tenaga ketika dia sadar nanti Ditambah lagi, setelah dia sadar nanti Kaido tak perlu membuang tenaganya untuk menerbangkan Onigashima Karena tujuannya sudah tercapai, yaitu membawanya ke ibu kota bunga Selain itu, kalian perlu mengingat jika Kaido adalah pemakan buah iblis tipe Zwan Dan sejatinya memiliki kemampuan pemulihan diri yang cepat Saat dia pingsan, itu artinya sama saja Kaido mendapatkan waktu istirahat sejenak Dan kasusnya sama seperti Z, yang dapat kembali bertarung setelah dia rebahan Akibat dibeng-beng oleh mode sulong Nekomamushi dan Inuarasu Apakah setelah sadar nanti, Kaido akan mengeluarkan bentuk hybridnya yang lain? Jika kalian melihat dengan cermat, di salah satu panel Mawa One Piece Chapter 1037 Oda menggambarkan bentuk hybrid Kaido yang sedikit berbeda dari biasanya Yaitu, sesaat ketika Kaido menggunakan teknik Ragnarok ketika dalam keadaan mabuk, janda Coba nakama perhatikan, terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan mode hybrid Kaido sebelumnya Yaitu pada hidung, alis, dan giginya, yang seluruhnya menjadi gigi taring Sehingga jika benar Kaido memiliki bentuk hybrid yang lainnya Maka pertarungan antara Kaido dan Luffy akan semakin membagongkan Poin penting menarik selanjutnya pada Mawa One Piece Chapter 1037 ini adalah Mengenai buah iblis legendaris yang dibicarakan oleh kelima kakek Sugiyono cabang Mary Joyce Terdapat beberapa clue mengenai buah iblis apa yang sedang dibahas oleh para Gorosei tersebut Yang pertama adalah, pengguna buah iblis tersebut saat ini berada di Wanokuni Kesimpulan ini didapat karena topik pembicaraan yang sedang mereka bahas saat ini yaitu Mengenai pertempuran yang terjadi di Wanokuni Petunjuk yang kedua adalah, nama dari buah iblis tersebut sudah diganti Dan nama aslinya telah dihapuskan dalam sejarah Itu artinya saat ini nama dari buah iblis tersebut tidak sinkron dengan kekuatannya Pengguna buah iblis di Wanokuni saat ini memiliki kesamaan antara nama dan kekuatan yang dihasilkan dari buah iblis tersebut Seperti buah iblis Luffy, yaitu Gomu Gomu Nomi yang membuatnya menjadi manusia karet Selain itu, buah iblis milik Kaido, Big Mom, Kid, Lau, Apo, bahkan milik Yamato sekalipun Juga memiliki kesinkronan antara nama dan kekuatannya Akan tetapi terdapat dua buah iblis yang namanya agak kurang sinkron dengan kekuatan yang dihasilkan Yaitu buah iblis Hana Hana Nomi milik Niko Robin dan buah iblis Kibi Kibi Nomi milik Otama Hana sendiri dapat diartikan sebagai bunga atau mekar Namun bukannya dapat menghasilkan bunga Namun Robin malah mampu menciptakan bagian tubuhnya termasuk buah segar Miliknya pun dapat diciptakan olehnya Sedangkan Kibi sendiri dapat diartikan sebagai kue danggo Nah, sangat tidak sinkron bukan? Otama memang dapat menciptakan kue danggo Tapi danggo tersebut dapat menjinakkan seluruh hewan yang memakan danggo tersebut Dimana seharusnya buah iblis tersebut dinamakan temtem fruit Bukan danggo danggo fruit atau kibi Kibi Nomi Hal ini semakin dipertegas dengan reaksi kaget gurusnya saat mengatakan jika buah iblis tersebut Belum terbangun atau bisa juga dikatakan belum muncul selama berabad-abad lamanya Reaksi tersebut keluar dari mulut mereka saat mengetahui terdapat pengguna buah iblis legendaris ini di Wanokuni Sehingga hal ini memperjelas jika buah iblis milik Otamala yang dimaksud Karena sebelumnya pihak Gorose pasti sudah mengetahui buah iblis Hana-Hananomi milik Niko Robin Hal ini semakin diperkuat dengan dimunculkannya informasi mengenai buah iblis legendaris tersebut Pada panel kemunculan dari Zunisa Yup, Zunisa juga termasuk ke dalam hewan Dan dia dihukum untuk terus berjalan mengelilingi lautan New World Nah, bisa saja Zunisa dahulu dihukum oleh pemilik buah iblis Kibi Kibinomi pada saat masa Void Century Karena yang kita tahu efek buah iblis milik Otamala ini tidak hilang meskipun Otamala kehilangan kesadarannya Buah iblis Kibi Kibinomi memang pantas menyandang buah iblis legendaris Karena kekuatannya bisa dikatakan persis dengan kekuatan Poseidon yang mampu mengendalikan monster laut Ada juga pendapat yang mengatakan jika buah iblis yang dimaksud adalah buah iblis Toki Tokinomi Namun hal ini dirasa kurang nyambung dengan klu-klu yang telah diberikan oleh Oda Sensei Dimana Gorosei membicarakan buah iblis yang ada di perang Wano saat ini Karena mereka juga mendapatkan informasi terkini mengenai jalannya pertempuran Wano Kuni Dari para anggota Sipi Zero yang ada di sana Sedangkan para Sipi Zero juga tidak mengetahui sama sekali mengenai buah iblis Toki Tokinomi Karena buah iblis tersebut juga tak ada di Wano Kuni saat ini Selain itu, buah iblis Toki Tokinomi juga sinkron antara nama dan kekuatan yang dihasilkan Yaitu dapat menjelajahi waktu ke masa depan Selain itu, dari percakapan para Gorosei dapat disimbulkan jika mereka tidaklah abadi Karena salah satu kakek legend yang berambut pirang menanyakan Mengapa buah iblis tersebut namanya harus diganti oleh pemerintah dunia Itu artinya, terdapat Gorosei-Gorosei lain sebelum kelima kakek legend yang saat ini menguasai world government Jawas nakama itulah video analisis untuk Mawan Pishap tersebut 37 Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Terima kasih telah menonton!